Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya Nah pada video kali ini Saya akan membahas tentang pelatihan ilmu Hipnotis, hipnoterapi Ilmu daya batin Dan ilmu hipnoenergi Nah bagi teman-teman Yang ingin jelas tentang pelatihannya Silahkan anda subscribe channel ini Biar channel ini berkembang Seperti sahabat untuk pelatihan Pada bukan ilmu hipnotis Nah yang pertama Peserta mendapatkan yang namanya Satu buku Nah buku ini adalah modul pelatihan Jadi disitu dijelaskan tentang Metode, cara, terus Bagaimana pemahamannya itu di bukunya Setelah itu peserta juga mendapatkan Yang namanya video Video adalah penjelasan lebih lengkap lagi Daripada buku Seperti itu, jadi saling melengkapi Terus yang ketiga adalah bimbingan Nah bimbingan baik lewat Facebook Lewat WA Lewat telepon Dan berbagai media komunikasi lainnya Terus yang keempat adalah Apabila mempelajari yang namanya energi Nah peserta mendapatkan yang namanya Air inisiasi Atau air doa Seperti itu Itu dibandingkan ilmu hipnotis Pelatihannya Kecuali apabila anda belajar yang namanya Ilmu hipnotis modern Tentunya yang kekuatan pikiran Tentunya yang kekuatan pikiran Tentunya yang kekuatan kata Cara kerja pikiran Bawah sadar Terus Bagaimana memahami seni komunikasi Itu tentang Di ilmu hipnotis modern Tapi kalau di ilmu hipnotis energi Tentu anda mendapatkan yang namanya Air inisiasi Atau air pembangitan Atau air doa Begitu juga dengan pelatihan ilmu daya batin Anda juga mendapatkan Air inisiasi Dan air doa Seperti itu Sedangkan untuk yang hipnotis modern Tidak ada Karena Untuk hipnotis modern Itu murni Mempelajari tentang Psikologi Sama seni komunikasi Terus kaitannya Pikiran sadar Bawah sadar Itu seperti apa Cara kerja pikiran itu Seperti apa Nah itu dipelajari semuanya Itu di hipnotis modern Oke ya Untuk pelatihan yang nanti Beserta apabila pelatihan jarak jauh Itu nanti Semuanya Dikirim Fasilitasnya Lewat JNI Atau lewat pos Atau Lewat jasa pengiriman Tepatnya seperti itu ya Jadi semuanya nanti Fasilitasnya dikirim Nah selain itu juga Serta itu Dibimbing sampai bisa Ketika mengikuti pelatihan Nah karena peserta Dibimbing sampai bisa Otomatis Apabila peserta Mendapatkan kesulitan Dalam pembelajarannya Maka bisa langsung Berkomunikasi Dengan Saya Seperti itu Baik Dari berbagai media Baik facebook WA Video call Telepon Dan sebagainya Itu nanti Fasilitasnya seperti itu ya Dibimbing sampai bisa Dan dibimbing Seumur hidup Seperti itu Sesuai materi Yang dipelajari Nah Selain itu juga Dipada bukan ilmu hipnotis Untuk teknik pembelajarannya Yang pertama Peserta adalah Wajib faham Tentang prosedur Nah prosedur itu Maksudnya apa Teknik-tekniknya Aturan mainnya Seperti apa Bagaimana cara Menerapkannya Seperti apa Terus Yang kedua adalah Bagaimana cara Berkomunikasinya Seperti apa Kata-katanya Seperti apa Doanya Seperti apa Nah Setelah sudah paham Setelah itu Kita belajar yang namanya Energi Nah energi itu Seperti apa Polanya Seperti apa Nah itu apabila Diblajar Yang pelatihan Hipnotis energi Atau Ilmu debatin Nah disitu Setelah itu Beserta melakukan Maksudnya apa Praktek Nah disitu Penjelasan prakteknya Seperti apa Langkah-langkahnya Seperti apa Itu semuanya ada Nah apabila Memahami itu semuanya Maka peserta bisa Mempraktekannya dengan mudah Yang penting pertama adalah Paham prosedurnya Apabila paham prosedur Maka semua materi Atau keilmuan Itu bisa dilakukan Atau dipraktekkan Seperti itu Dan apabila Ada kesulitan Beserta bisa Melakukan yang namanya Konsultasi Baik lewat Facebook Lewat WA Atau lewat media Lainnya Jadi pelatihannya Cukup mudah kan Cukup simple Yang pertama adalah Paham prosedur Tahu aturan mainnya Seperti apa Terus Komunikasinya Seperti apa Bagaimana Cara melakukannya Setelah itu Wajib Yang namanya Konsultasi Apabila Ada Kesulitan Nah seperti itu Yang penting Yang penting adalah Mengikuti prosedur Atau langkah-langkahnya Atau bagaimana Cara melakukannya Itu yang terpenting Apabila melakukan itu Semuanya Saya yakin Anda akan mudah sekali Menguasai ilmu yang Anda pelajari Baik ilmu hipnotis Ilmu hipnoterapi Ilmu hipnotis energi Dan ilmu daya batin Oke ya Jadi seperti itu Pelatihannya Di padipukan ilmu hipnotis Jadi Apabila teman-teman Mempelajarinya Tentunya Akan dibimbing Sampai bisa Itu tentang Pelatihannya Di padipukan ilmu hipnotis Oke sahabat Silahkan Anda apabila Ingin mempelajarinya Silahkan Anda Hubungi Di nomor Yang ada Di distribusi Video ini Jangan lupa Lihat video-video Lainnya Baik alumni Yang sudah memperhatikan Dan juga belajar Di padipukan Ilmu hipnotis itu Banyak sekali ya Videonya Seperti itu Dan teman-teman Silahkan Anda Pilih pelatihan Yang paling mudah Yang paling Anda inginkan Intinya cocok Yang Anda pelajari Disitu ada empat Yang pertama adalah Ilmu hipnotis Dan basic Hipnoterapi Terus yang kedua adalah Ilmu hipnotis Dan advanced Hipnoterapi Jadi hipnotis lanjutan Yang nomor dua Terus yang ketiga adalah Hipnotis energi Itu ilmu hipnotis Dengan pendekatan Energi Seperti itu Olah jiwa Olah pikiran Olah doa Dan bagaimana Kaitannya ilmu hipnotis Dan energi itu Seperti apa Atau tepatnya Mesmerism dan magnetism Nah itu nomor tiga Untuk yang nomor empat adalah Pelatihan ilmu daya batin Yaitu pelatihan ilmu Spiritual Itu tentang Olah jiwa Olah pikiran Olah getaran rasa Yang digunakan untuk Yang pertama adalah Untuk Kesehatan Terus yang kedua adalah Untuk kesuksesan Terus yang ketiga adalah Untuk kebahagiaan Nah disitu Diajarkan tentang teknik Ilmu kebatinan Atau ilmu Olah rasa Olah jiwa Atau tepatnya Ilmu tenaga dalam Seperti itu Jadi penimuannya Lebih Ranahnya adalah Ranah ke Metafisik Atau ilmu kebatinan Yaitu disitu Salah satunya Ada pemanggaran Proteksi diri Untuk karisma Wibawa Urusan asmara Telepati Pawang hujan Nah bagi teman-teman Yang ingin mempelajarinya Silahkan ada hubungi Nomor yang ada Di deskripsi video ini Sekian dari saya Yusuf Patitya Semoga informasi ini Bermanfaat Salam sehat Bahagia Dan sukses untuk semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya Yusuf Aditya Founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis Dalam kelas saya Hipnotis non-verbal Dan hipnotis verbal Saya mengajak peserta Untuk mengenali potensi Yang ada dalam dirinya Dan membangkitan energi Yang ada dalam dirinya Untuk digunakan Segala hal Salah satunya Untuk hipnotis Untuk mempengaruhi Untuk mempengaruhi Salah sinistra Dan menghepotis dirinya sendiri Yang bertunjuan untuk Menghapus Mental block Yang ada dalam dirinya Sehingga menjadi pribadi yang Sangat luar biasa Penuh karisma Penuhi bawah Dan tentunya Bermanfaat Untuk lingkungan sekitar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!